Kyle Walker telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester City hingga 2026. Jadon Sancho dilarang bergabung dengan squad setelah kritik terhadap manajer Eric Ten Hag. Danny Murphy sebut Roberto De Zerbi sebagai pengganti sempurna untuk Jurgen Klopp di Liverpool. Martial tinggalkan latihan Manchester United. Rasmus Hoylund siap pimpin lini depan. Juventus bidik Thomas Partey dari Arsenal jika Paul Pogba terkena sanksi doping. Bukayo Saka terus khawatirkan Arsenal dengan cedera yang memerlukan perawatan. Petinggi Arsenal Vinay Venkatesham mengundurkan diri setelah lebih dari 10 tahun bekerja. Kyle Walker telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester City hingga 2026. Kyle Walker telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester City hingga tahun 2026, menghilangkan keraguan tentang masa depannya di klub. Meski sempat menjadi tidak pasti, posisi Walker di tim kini kokoh setelah ia kembali menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju treble musim lalu. Sebagai kapten klub saat Kevin De Bruyne cedera, Walker merasa bangga bisa mewakili klub yang fantastis ini dan bersama rekan-rekannya, ia memiliki tekad untuk meraih lebih banyak kesuksesan musim ini. Kesetiaannya kepada City dan rasa lapar untuk meraih prestasi lebih tinggi tetap kuat, dan Walker berkomitmen untuk menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Jadon Sancho dilarang bergabung dengan skuad setelah kritik terhadap manajer Eric Ten Hag. Jadon Sancho, pemain internasional Inggris, menghadapi konsekuensi serius setelah dianggap sebagai kambing hitam oleh Ten Hag, manajer Manchester United, yang mengungkapkan bahwa Sancho tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan melawan Arsenal karena tampil dalam latihan. Sancho telah menghapus postingan media sosialnya sebagai tanggapan, tetapi masih dihukum oleh klub dan dipindahkan ke program pelatihan individu. Kabarnya, United semakin frustrasi dengan ketepatan waktu Sancho dan telah diperintahkannya untuk tiba lebih awal di sesi latihan, mengakibatkan ketegangan antara pemain dan staff klub. Situasinya semakin memburuk setelah Sancho mengancam Ten Hag usai kekalahannya melawan Arsenal. Danny Murphy sebut Roberto De Zerbi sebagai pengganti sempurna untuk Jurgen Klopp di Liverpool. Hansi Flick dipecat sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman setelah kalah dari Jepang, dan media Jerman menyebut nama Jurgen Klopp sebagai calon pengganti. Namun, agen Klopp telah menyatakan bahwa Klopp akan bertahan di Liverpool, di mana kontraknya masih berlangsung hingga 2026. Mantan pemain Liverpool, Danny Murphy, mengusulkan Roberto De Zerbi sebagai pengganti yang sempurna dan mencatat bahwa De Zerbi telah membuktikan kemampuannya dalam manajemen, terutama dengan Brighton di Liga Premier. Meski begitu, Klopp tampaknya akan tetap berada di Liverpool untuk waktu yang lama, mengingat proyeknya dan antusiasme untuk musim mendatang. Martial tinggalkan latihan Manchester United, Rasmus Hoylund siap pimpin lini depan. Penyerang internasional Perancis, Anthony Martial, tiba di Kerington untuk sesi latihan Manchester United, tetapi terpaksa berangkat lagi setelah hanya menghabiskan 5 menit di lokasi. Jadwal latihan tim telah mengalami perubahan sejak itu, dan para pemain dijadwalkan tiba pada pukul 11.30, bukan pukul 9 seperti yang dijadwalkan semula. Masih belum jelas apakah Martial akan memiliki peran utama dalam pertandingan Liga Premier melawan Brighton, mengingat pertanyaan yang muncul tentang kontribusinya bagi tim. Meski tidak berpindah selama jendela transfer musim panas, United mendatangkan striker internasional Denmark, Rasmus Hoylund, dengan harapan dapat memperkuat lini depan mereka. Juventus bidik Thomas Partey dari Arsenal jika Paul Pogba terkena sanksi doping. Pemain internasional Perancis, Paul Pogba, saat ini menghadapi skorsing sementara setelah dinyatakan positif mengandung testosteron, yang merupakan ancaman larangan bermain hingga 4 tahun jika terbukti sengaja mengonsumsi zat terlarang. Pogba baru bermain selama 52 menit di klub musim ini karena cedera yang terus mengganggunya. Juventus, klub lamanya, sedang mencari kemungkinan penggantinya, dengan Thomas Partey dari Arsenal menjadi salah satu opsi yang mereka minati. Meskipun Arsenal enggan menjualnya pada awal musim panas, kemungkinan transfer Partey mungkin lebih terbuka saat ini. Pemain internasional Gana tersebut saat ini sedang pulih dari cedera hamstring dan telah tampil dalam beberapa pertandingan Liga Premier musim ini. Bukayo Saka terus khawatirkan Arsenal dengan cedera yang memerlukan perawatan. Pemain sayap berusia 22 tahun, Bukayo Saka, telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa sejak debut di tim senior Arsenal, jarang absen karena masalah fisik. Meskipun demikian, dilaporkan bahwa Saka menghadapi masalah Achilles sepanjang musim tahun 2022 sampai tahun 2023, meskipun ia berjuang melawan ketidaknyamanan itu untuk tetap bermain. Arsenal memilih untuk lebih berhati-hati dengan kondisinya dan saran muncul agar Inggris memberikan istirahat dalam pertandingan persahabatan melawan Skotlandia. Meskipun ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan itu, risiko yang diambil terbatas. Arsenal berharap masalah ini dapat diatasi tanpa perlu operasi atau absen, sambil bersiap kembali ke Liga Premier ketika mereka menghadapi Everton pada hari Minggu mendatang. Petinggi Arsenal Vinay Venkatesham mengundurkan diri setelah lebih dari 10 tahun bekerja. CIO Arsenal, Vinay Venkatesham, telah mengumumkan pengunduran dirinya pada akhir musim ini setelah lebih dari satu dekade berkontribusi untuk klub. Vinay, yang bergabung dengan klub pada tahun 2010, awalnya sebagai kepala kemitraan global, kemudian mengambil Ali sebagai CIO pada tahun 2018. Meskipun keputusannya sulit, ia berjanji untuk tetap fokus dan mendukung transisi yang mulus di klub. Arsenal telah menyampaikan terima kasih atas dedikasinya, sementara dewan klub siap menghadapi perubahan kepemimpinan dengan keyakinan dan komitmen terhadap strategi mereka untuk mendorong klub ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.